Tahun 2016 lalu, Asus resmi merilis Zenfone 3 Max dengan kode ZC520TL di Indonesia. Ya, ini adalah anggota keluarga Zenfone 3 yang mengunggulin kapasitas baterai dan harga paling terjangkau. Nah, di awal 2017 ini, Asus kembali merilis varian lain Zenfone 3 Max dengan spesifikasi yang lebih wow. Hmm, sengebut apa sih performanya? Saya Arya dari GadgetGaul dan inilah review Asus Zenfone 3 Max ZC553KL. Dengan embel-embel Max, smartphone Asus yang satu ini memang menonjolkan kapasitas baterai jumbo, yaitu 4100 mAh. Iya, kapasitas ini sebenarnya lebih kecil ketimbang pada hulunya yaitu Zenfone Max yang baterainya 5000 mAh. Adanya don't create kapasitas ini, tentu membuat Asus bisa mendesain Zenfone 3 Max jadi lebih tipis dan juga lebih seksi. Semua anggota keluarga Zenfone 3 sudah usung bodi metal, termasuk Zenfone 3 Max ini. Ya, dengan desain metal ini bodi, smartphone ini sepintas memang kelihatan seperti HP Tiongkok kebanyakan, dengan sudut-sudut bodi yang membulat dan garis antena di atas dan bawah bodi belakang. Sisi-sisi yang membulat ini juga yang membuat Zenfone 3 Max kerasa lebih nyaman di genggaman. Dengan bobot 148 gram, Zenfone 3 Max ini masih terbilang ringan untuk ukuran HP dengan baterai jumbo, apalagi kalau dibandingkan dengan Zenfone Max generasi pertama yang bobotnya 200 gram-an. Beralih ke bagian depan, terlihat layar lengkung 2,5D dengan bezel yang tipis yang punya screen to body ratio 72,3%. Hmm, tapi bezel tipis ini kayaknya cuma ilusi ya, soalnya pas layar dinyalain, kelihatan jelas border hitamnya. Tidak ada masalah sih sebenarnya, cuma kesan priming-nya jadi hilang pas lihat border hitam tadi. Oh iya, untuk versi ZC553KR ini punya ukuran layar 5,5 inci dengan resolusi Full HD. Lebih lebar dari ZC520TL yang hanya 5,2 inci HD. Sama-sama pakai panel IPS LCD yang tampilannya tetap kelihatan terjelas dari samping sekalipun. Cuma saya merasa warna layar HP ini oversaturasi ya. Oh iya, kinerja auto brightness smartphone ini kadang-kadang tidak bisa menyesuaikan kondisi. Pas butuh tingkat kecerahan maksimal di bawah teriksinya matahari, layar masih redup. Seakan-akan belum move on dari kondisi sebelumnya yang dipakai di dalam ruangan. Layar yang dukung 10 multi-touch ini dilapisi oleophobic coating. Hmm, semacam lapisan anti-gores gitu yang tidak mudah tertempel kotoran atau minyak dari tangan kita. Saya sih belum uji seberapa tangguh anti-gores ini. Tapi, buat kamu yang insecure, pasangin aja tempered glass untuk memberikan pelindungan lebih terhadap layarnya. Sama seperti keluarga Zenfone 3 lainnya, sistem operasi yang dipakai di Zenfone 3 Max ini... ...sudah Android Marshmallow dengan balutan ZenUI 3.0. Ya, meski masih bawa banyak cloudware, pengguna kini bisa dengan bebas mendisable-nya... ...kalau dirasa memang tidak butuh supaya tidak makan banyak memory atau storage. Fitur-fitur bawaan ZenUI di Zenfone 3 Max ini kurang lebih sama... ...dengan yang ada di Zenfone 3 ZE520KL yang pernah saya review sebelumnya. Mulai dari blue light filter, terus tema, font, easy mode, kids mode... ...sampai fitur-fitur gesture di Zenmotion. Nah, untuk gesture tap-to-wake, saya tuh hampir tidak pernah pakai... ...karena lebih suka unlock hape dengan fingerprint sensor yang ada di belakang ini... ...karena lebih praktis. Dengan fingerprint sensor yang dukung hingga 5 jari ini... ...saya tidak perlu lagi mengapalin pin atau pattern yang ribet-ribet... ...untuk mengamanin smartphone ini dari tangan-tangan yang kepo. Response-nya cukup cepat dan dukung rotasi jari 390 derajat. Oh iya, selain untuk unlock hape, fingerprint scanner ini juga punya fungsi lain loh. Seperti jawab panggilan telepon, buka kamera cepat dengan double tap fingerprint-nya... ...dan juga untuk tombol shutter kamera. Hape yang mengguglin kapasitas baterai biasanya tidak penting kualitas kamera. Ah, rasanya enggak deh buat Zenfone 3 Max ZC553 kali ini. Versi termahal Zenfone 3 Max ini punya spek kamera yang lebih tinggi... ...daripada Zenfone 3 Max standar. Sebut saja kamera belakang dengan resolusi 16MP... ...dan ukuran sensor 1.3 inci yang ditunjang dengan software kamera kebanggaan ASUS... ...yaitu Pixel Master 3.0. Kamera dengan bukaan lensa f2.0 ini punya banyak mode... ...yang bisa kamu pilih sesuai kebutuhan. Nah, dari 12 mode pilihan, saya paling suka mode Super Resolution dan juga manual. Iya, dengan Super Resolution, kamera belakang ini mampu... ...hasilkan foto interpolasi dengan resolusi 64MP. Iya, 4 kali lipat dari resolusi bawaannya. Mode ini biasanya saya pakai untuk foto-foto gedung atau pemandangan... ...supaya foto tetap kelihatan tajam. Nah, kalau mode manual, saya biasa utak-atik shutter speed-nya, ISO-nya,... ...White Balance-nya, mode manual, seperti lagi pakai kamera DSLR atau mirrorless. Utak-atik shutter speed yang bisa diatur hingga 32 detik ini... ...bisa dipakai loh buat foto-foto long exposure. Jarang-jarang kan, hape sekelasnya bisa ambil foto keren seperti ini? Berikut ini hasil fotonya dari berbagai kondisi. Buat selfie juga tidak kalah asik. Kamera depannya 8MP dengan bukaan lensa f2.2. Mode beautify di Pixel Master 3.0 ini memang cukup banyak pilihannya... ...dan idaman cewek banget. Mulai dari bikin turis pipih, mata lebih lebar... ...sampai fitur blush on. Nah, kalau buat cowok masih tanda-sanda saja. Yang penting kelihatan putih. Begini hasil fotonya. Baik kamera depan dan belakang sudah bisa merekam video... ...sampai resolusi Full HD 30fps. Hasil videonya lumayan stabil karena kamera ini sudah dibekali 3-axis Ace. Yang saya suka dari kamera video hape Asus itu bisa ambil foto loh... ...pas lagi merekam video. Oh iya, satu lagi, bisa bikin video timelapse juga... ...dengan interval 1-5 detik. Nah, dari sekian fitur yang sudah saya sebutin tadi... ...perbedaan mencolok dari Zenfone 3 Max ZC553KL... ...dengan versi standar ada pada performa hardware-nya. Iya, Zenfone 3 Max terbaru ini sudah diotaki chipset Octa-Core 64-bit... ...Qualcomm Snapdragon 430 dan juga RAM 3GB. Performa multitasking prosesor berbasis Cortex-A53... ...dengan fabrikasi 28nm ini lumayan gesit loh. Seminggung pakai hape ini tidak ada kendala. ...pas membuka banyak aplikasi dan juga buka tim aplikasi... ...bisa dieksekusi dengan cepat. Kalau buat main game bagaimana? Dengan mesin grafis Adreno 505, game-game Android... ...mulai dari yang casual sampai yang 3D bisa dijalankan dengan baik. Cukup mengejutkan sih, mengingat GPU Adreno seri 500... ...biasanya ditemukan di chipset-chipset Qualcomm yang kepalanya 6. Ya, meskipun seri yang dipakai di hape ini... ...yang core speed-nya paling rendah, yaitu 450 MHz. Game yang nampilin 3D action yang cukup kompleks... ...sedikit bikin frame drop, namun tidak sampai bikin bete... ...pas lagi serius-seriusnya main game. Temperatur bodi sedikit manas... ...pas lagi main game 3D di atas 20 menit. Ya, wajar-wajar saja sih, karena elemen metal... ...adalah pengantar panas yang paling baik ketimbang bodi plastik. Kepada jaman AnTuTu dia yang sering nanya di komen... ...nih, saya kasih skor AnTuTu Asus Zen 4 3 Max ZC553KL. Bagaimana menurut kamu? Hampir semua sensor yang biasa tertanam di smartphone menengah ke atas... ...ada di Zen 4 3 Max versi Strap Dragon ini... ...termasuk gyroscope yang bikin smartphone ini... ...bisa main game-game virtual reality. Cukup stabil kok saat jalankan mode VR. Speaker grill di bawah bodi ini punya keluaran suara yang cukup pencang... ...dan juga tidak pecah meski volume-nya sudah di set maksimal. Dengerin musik di tempat yang rame, tetap sedangkan nyaring. Cukup aktifkan saja outdoor mode di menu volume. Dibekali konektivitas 4G di kedua slot SIM-nya... ...Zen 4 3 Max ini bisa pakai kartu SIM yang jalan di jaringan FDD... ...di 800 dan 1800 MHz. Karena slot-nya hybrid, slot SIM kedua berjenis Nano... ...punya tempat yang sama dengan slot microSD... ...yang dukung hingga 128GB. Jadi, harus memilih pakai dual SIM atau 1 SIM plus 1 microSD. Seminggu pakai hape ini, saya bisa mainin Zen 4 3 Max... ...hampir 2 hari dalam sekali charging saja. Iya, baterai 4100 mAh ini memang punya data-in yang bagus. Screen on time-nya sendiri sekitar 7-8 jam. Performa baterai imperasif ini cukup manjain saya... ...yang tiap hari tidak bisa lepas dari kehidupan online... ...di benda sosial dan juga main game. Kalau diperhatiin di video unboxing-nya, ada bonus konektor USB on the go. Iya, selain bisa baca isi flash disk, Zen 4 3 Max ini tentu bisa dipakai... ...sebagai powerbank. Emang tidak secepat mengisi ulang di lewat charger. Tapi lumayan membantu lah kalau ada hape teman yang lo bet banget... ...dan darurat butuh asupan listrik. Di atas kertas, chipset Snapdragon 430 sudah dukung teknologi pengisian cepat... ...Quick Charge 3.0 dari Qualcomm... ...yang konon bisa nge-charge 2x lebih cepat. Tapi faktanya di lapangan, nge-charge dari kondisi baterai 5%... ...dengan charge 2A bawaannya butuh waktu sekitar 3 jam. Hmm, menurut saya sih tidak cepat-cepat banget. Dibanderol dengan harga kelas menengah, masih ada beberapa catatan... ...buat Zenfone 3 Max ZC553 kali ini selama pemakaian seminggu. Ini sudah sering saya sebutkan tiap mereview hape Asus Zenfone. Tidak ada backlist di tiga tombol kapasitifnya. Terus layarnya tidak dirindungi Gorilla Glass. Padahal Zenfone Max yang pertama sudah dilapisi Gorilla Glass 4. Dan yang terakhir tidak dibekali earphone di paket penjualannya. Kesimpulannya, Asus Zenfone 3 Max ZC553 kali ini... ...adalah salah satu smartphone dengan kapasitas baterai jumbo... ...yang punya desain cukup seksi dan nyaman di genggam. Emang sih, soal performa smartphone ini memang kurang ngebut... ...dibandingi dengan smartphone-smartphone sekelasnya. Tapi kembali lagi, ini adalah lini Asus Zenfone Max... ...yang memang punya keunggulan di sektor daya tahan baterai... ...bukan performa. Dan smartphone ini kurang cocok untuk para jamaah Antutu liah... ...yang merasa kurang serik sama smartphone dengan skor Antutu di bawah Rp 50.000. Dengan baterai 4100 mAh yang tahan 2 harian... ...Azus Zenfone 3 Max lebih cocok untuk kamu yang hobi jalan-jalan... ...seperti traveler. Atau untuk kamu yang aktivitas setiap harinya tidak bisa lepas... ...dari smartphone dan dunia online... ...seperti penggiat sosial media. Atau online shopper yang mesti standby 24 jam... ...untuk bisa terhubung dengan customer-nya... ...dan juga butuh kamera yang cakep... ...buat menghasilkan foto-foto yang Instagram-able. Untuk spek lengkap dan link pembeliannya... ...kamu bisa cek link-nya di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya Arya dari GadgetGaul undur diri... ...sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat menikmati. Terima kasih.